PEMBICARA 1 Messi, memang selama ini mempunyai masalah yang sangat krusial bersama klub PSG, di mana, sempat dikabarkan, Kylian Mbappé, memiliki konflik internal dengan Messi di atas lapangan maupun di luar lapangan. Bahkan, saat di awal musim waktu itu, sempat terdengar kabar katanya, Kylian Mbappé benar-benar ingin menyingkirkan Messi, dan Neymar. Meskipun, kabar itu sempat dibanta oleh Kylian Mbappé, akan tetapi, kini saat berjalan waktu, dengan hengkangnya La Vilga ini, dari PSG, dan semua media yang dikabarkan saat itu, bisa saja itu menjadi indikasi yang benar-benar nyata, bahwa Messi memang ada kasus bersama Mbappé. Namun, jika benar-benar Messi pergi karena masalah dengan Mbappé, akan tetapi, setidak-tidaknya, Messi pernah memberikan jasa kepada mega bintang muda Perancis itu. Contohnya, Mbappé menjadi pemain terbaik di Perancis, dan mendapatkan top skor di Piala Dunia dan, dengan semua itu, sebenarnya Mbappé juga sedang merasakan jasa Messi itu, bahkan dia berkata begini. Saya, benar-benar mengucapkan banyak terima kasih, kepada Lionel Messi, dia, telah banyak membantu saya dalam mencetak gol, bukan hanya itu, kontribusi Messi juga sangat besar bagi saya, ucap Kylian Mbappé, seperti dilansir dari, Lekuib. Nah, jika kita berbicara masalah Messi dan Mbappé itu, tentu saja ini banyak membuat orang-orang penasaran dan banyak bertanya-tanya. Mari kita lihat dari pertandingan terakhir Messi, bersama Mbappé di Laga PSG versus Celermont, siapa menyangka, jika Mbappé adalah orang yang sangat sedih ketika melihat Messi akan pergi dan, akan mengakhiri karirnya, di atas lapangan bersama kostum, Raja Paris itu. Mungkin kebanyakan orang-orang, jika melihat Mbappé ini, wataknya benar-benar keras, iya, itu wajar-wajar saja sih, apalagi Mbappé sendiri seorang bintang muda di klubnya. Namun, pada pertandingan itu, siapa sangka, justru Mbappé lah yang paling sedih, ketika melihat Messi hendak pergi dan apalagi malam itu, adalah pertandingan terakhirnya bersama Messi lagi. Dan, bisa kita lihat juga, Mbappé secara diam-diam, telah meneteskan air matanya, apalagi Mbappé tahu, jika Messi ini sangat kuat pengaruhnya di atas lapangan. Sehingga momen tertentu Mbappé ini, dia bisa menyadari, dan harus paham, bahwa tanpa Messi di musim ini, dirinya tidak akan menjadi apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Sebenarnya, Mbappé ini sudah lama jika dia tidak ingin Messi pergi, namun sepertinya dia malu, karena beberapa waktu dia telah berulah dan memberikan perasaan yang kurang enak kepada Messi, akan tetapi, bisa kita lihat, di saat sesi terakhir latihan, Mbappé benar-benar terlihat jelas, dia lebih dekat dengan Messi, bahkan beberapa kali Mbappé, bercanda tawa bersama Messi. Namun, bagi Mbappé, seperti pepatah, nasi sudah menjadi bubur, yang artinya penyesalan itu memang di belakangan hari, bukan di awal hari. Nah, untuk sahabatku semua, setelah kalian melihat video ini, bagaimana tanggapan kalian, coba tuliskan di kolom komentar, dan jika video ini bermanfaat, mari bantu kami mengembangkan channel ini, dengan cara like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video yang berbeda, bye-bye.